Dan keadaan alam berzah hanya dua, taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW tentang kuburan orang beriman, setelah dia diperlihatkan neraka dan dia ketakutan, maka diperlihatkanlah setelah itu surga. Lalu para malaikat mengatakan inilah tempat kamu sekarang, dia pun sangat gembira. Kemudian kata Nabi SAW, Allah berfirman bentangkanlah jalan hambaku ini menuju ke surganya setiap pagi dan petang. Jadi dia bisa mencium baunya surga, dia bisa lihat surga itu setiap pagi dan petang. Dan makna pagi dan petang adalah mungkin dia terbuka selamanya buat dia, jadi dia bisa menikmati. Kena Nabi SAW menutup hadith ini sambil mengatakan, maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Begitu pula sebaliknya, kalau orang berbuat keburukan, kekafiran, kefasikan, kemunafikan, maka...